Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Nagajai Hidrolik Channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat Pada video kali ini kita akan membahas sebuah perangkat hidrolik yaitu power pack untuk tilt cabin truck Dimana kali ini adalah power pack untuk cabin truck pusho Nah kita lihat disini, ini adalah bagian power packnya Nah masih ada perangkat lain yang terhubung dengan power pack ini Misalkan silindernya dan juga kontrol palapnya ya Untuk difuksikan mengoperasikan power pack ini Sedangkan power pack ini bersumber powernya dari DC atau AKI mobilnya ya Nah kali ini kita akan melihat cara kerjanya Dan melihat bagian ataupun part-partnya di dalam Kita akan bongkar nanti Dan kemudian kita coba membersihkan dan memasang kembali Dan kita akan mengetes nanti bagaimana sistem oli Ataupun flow Ataupun tekanan oli yang dikeluarkan melalui nevel yang ada disini Nah ini adalah pengisian olinya Kita akan bongkar dulu dan kita akan lihat part-partnya di dalam ya Nah ini dia telah kita bongkar dan kita lihat disini teman-teman Ada tiga part utama disini ada motor Untuk memutar ataupun mengoperasikan pompanya nanti Yang dilayani oleh DC ya dari AKI mobil Nah inilah yang berfungsi untuk menekan pompanya Yang teraplikasikan di base ataupun di bagian utama disini Ini adalah bagian kedua Dan ini nanti tersambung seperti ini Setelah berputar akan mengoperasikan pompanya Unit pompa terhubung disini ya Nah seperti ini Nah bagian lahar ataupun bearing tadi Akan mengoperasikan pompa ini naik turun Ini adalah pelanjar pompa Nah pompanya seperti ini Nah didukung oleh PER untuk mengangkat ya Sedangkan bearing ataupun lahar tadi Naik turun yang digerakkan oleh motor ya Inilah bagian utama ya teman-teman ya Sama seperti powerpack pada umumnya Ada tiga bagian utama yaitu motor Terus pompa Dan juga tanky Nah kemudian kita lihat disini Selain base nya ini Disini ada beberapa part juga Disini ada PER Ini adalah katup Nah disini adalah saringan ya Nah disini ditempatkan PER Ataupun pelor Untuk berfungsi sebagai katup Dorong ya Nah sedangkan katup hisapnya Tadi ada di pelanjar pompanya ya Pemasangannya seperti ini teman-teman Nah ini akan ditutup dibautkan Dan ini adalah Oh ini ternyata pakai Ini juga teman-teman pakai Relief valve ya Untuk mengontrol Seberapa besar tekanan yang direkomendasikan Di unit ini ya Agar tidak Melebihi Tekanan yang direkomendasikan Sehingga dipungsikan Relief valve disini ya Untuk safety tentunya Dipasangkan di sebelah sini Dan Ini bisa di setel ya Sama seperti relief valve Seperti yang telah sering kita share ya Ke teman-teman Dan berikutnya Bagian utamanya juga Disini Oh ini bagian daripada Oh tutup tank ini ya Dipasangkan di Sebelah bawah tentunya Sebelah Sebelah sini ya Nah disini nanti pengusian Olinya Setelah kita pasang Nanti kita akan tunjukkan ya Itulah dia bagian Base-nya ini Nah ini bagian Untuk Dari sini nanti keluar oli Dan dari bagian sini Dan dari bagian sini oli masuk Dari silinder Dari retrack ya Kemudian ini Part ketiga Ini adalah tanki atau reservoir ya Disini Di Aplikasikan reservoir Setengah liter tentunya Kapasitasnya ini ya Cukup untuk Mengoperasikan sebuah silinder Untuk kabin truck Nah ini Baut-baut Part-part yang lain Baut untuk tanki Dan untuk Kabin Ataupun pepa kabin Untuk Motornya Baik teman-teman Demikian tadi penjelasan singkat kita Tentang part yang ada di dalam power pack ini Sebentar kita akan memasang kembali Dan mengetes Melihat reaksi nanti Tekanan Ataupun dorongan olinya Bagaimana nanti dorongan oli Yang dihasilkan oleh power pack ini Kita akan lihat Nah Kepertama kita sambungkan dulu ya Ini Kita akan coba Menyambungkan power Negatif dan positif Dari aki ke sini Nah ini nanti akan kelihatan Dari sebelah mana dia mendorong olinya Kita akan menyambungkannya Ke kontrol valve nya tentunya ya Dan Kita coba Lihat dulu Nah kita sambungkan langsung Ini ke Negatif Wah ini Kita lihat Dorongan oli dari sini Berarti ini nanti masuk Masuk ke kontrol valve ya Nah seperti ini nih Cukup kencang ya Teman-teman Nah sedangkan Flow Ataupun nepel yang satunya Sebelah kanan ini Adalah Poli balik dari Silinder Ataupun aktuatornya ya Silinder yang mengangkat Kabinnya Baik teman-teman Demikian video kita kali ini Video tentang Power pack Hidrolik kabin Truck Fuso Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Agar semakin semangat kita Membagikan video Tutorial hidrolik Kepada Anda Terima kasih Sampai jumpa di video